musik selamat menikmati terima kasih terima kasih aku kan datang disini karena ada kamu di hati aku kalau kamu lihatin aku karena ya harusnya ada aku juga di hati kamu hati aku, hati kamu, hati-hati sampai hilang Alhamdulillah wa syukrulillah wa lakiru wa syuruh bima syiatillah ashadu Allah ilaha illallah Allahumma salli wa sallim wa barik rataha rasulillah wa alayasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis safa'i wa ala alihi wa ashabihi wa man Udak 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 bilang memang top iya kan kelihatan sih panggungnya aja kayak gimana kayak panggung konser RCTI gitu kayaknya kayaknya kayak gak ngerasa pengen ceramah gitu kalau liat panggung gitu panggungnya luas kayak pengen show gitu bilang ingin melihat ikan enak gitu tepuk tangan dulu dong luar biasa 9 memang top pemain hadrohnya tadi anak-anak kita juga ya cakep, latihan juga itu berapa tahun ada yang latihan berapa tahun tahunan ya Allah guru-guru saya yang saya hormati guru-guru kita yang kita muliakan mudah-mudahan sehat terus guru kita amin manfaat ilmunya buat kita amin nyongetin HP mudah-mudahan godain matanya burak udah ketahuan nih udah suruh ceramah masuk ke HP aja wah kayaknya jadi online tuh gak boleh tau terjadi banyak hutang loh main slot gitu guru saya khusus Bapak Kepala Sekolah kita yang kita muliakan Bapak Dokter Andes Samsuri mohon ikhlas guru Pak Samsuri yang ganteng keren juga ketua komite Bapak Haji Umar Dhani MSI juga seluruh Dewan Guru pengajar pendidik SMA Negeri 9 yang saya hormati juga Binamas dan Bapinsa yang saya hormati izin komandan mohon maaf saya sekarang jadi penceraman dulu ibu saya pengen saya jadi polisi makanya saya dinamain AKRI Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebelum AKPOL itu dulu AKRI AKRI itu nama aku ya cuman karena begitu lahir saya gak tinggi komandan ya saya mau nyalain ibu juga gak enak katanya anak yang pendek ternyata ngedennya gak terlalu susah kalau anaknya tinggi panjang ngedennya juga resiko sampai karena kepanjangan akhirnya karena bodi saya tidak tinggi komandan saya gak bisa ngelamar jadi polisi makanya saya berteman sama Pak Arto sama Eko iya tapi ibu maksanya jadi polisi juga akhirnya saya ngelamar jadi polisi tidur gak kuat habis diincekin gojek muh saya izin komandan juga siswa siswi yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik yang luar biasa dan yang ya soleh solehah lah buat kamu solehah lah cuman hati-hati keluar dari sini jangan sampai kegoda dan keganggu sehingga kurang kesolehannya ya hati-hati saya mohon maaf saya oh iya disini aja nih nah disini aja ini ayo kita anggaran disini terima kasih kamu panitia nama kamu siapa siapa tutaresku oh lebar ya iya cari cowok yang montok gitu tuh gitu tuh lu gak ajang jajan 3 bulan masih gemuk aja kalau yang burus siang montok tuh seger namanya kamu masih jomblo ya ya iyalah masih sekolah gitu nanti keganggu lagi jangan jangan pacaran dulu tetangga saya aja sampai sekarang juga pacaran-pacaran pinter fokus fokus gitu oh kamu punya kipas angin cuman buat muka kamu doang ya ya kita mau lihat sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi bersara kita Muhammad yang mau dicatat catat yang gak mau yang gak usah kan gak mau saya gak tahu saya harus ngomong apa saya santai aja karena kita gak tahu siapa yang terbaik dan dapat menjadi orang yang terbaik hari ini kita harus belajar menjadi orang yang terbaik kenapa kita maulid karena ada syafaatnya dari syafaat Nabi Besar Tidak Muhammad karena ada pertolongan dan mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat apapun yang kita niatkan senantiasa mendapatkan derido dan langsung di asese oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal buat siswa-siswi yang saya hormati dan yang kita muliakan saya cuma pengen tahu doang di SMA ini kira-kira di sembilan ini yang jago ngajinya cowok apa cewek karena saya yakin sih kayaknya cewek gitu karena dimana pengajian juga pengajian ibu-ibu paling banyak cewek ibu-ibu yang dateng yang banyak cowok berarti salah dong waria dong yuk saya pengen buktiin dulu yang cewek ngaji dulu bareng sama saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang cowok diam dulu berarti cakap cakap rata itu alu suaranya enak coba nih yang cowok termasuk guru-guru jadi itu akan cowok kan oke yang cowok coba ikutin cewek diam dulu saya pengen tahu aja di pinggir mana Bismillahirrahmanirrahim mitabarakat lagi ayo lagi lagi gak ada gak ada sambungannya dengerin nih cewek nih pintar nih ya cepet nyamernya karena fokus gak gak main game gitu yang cewek yang cowok dengerin nih cewek nih pintar nih luar biasa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kulhu allahu ahad allahu somat lang nyarin walang yulan walang ya pulang kumpulan aman mantap kan berapa yang cowok yang cowok yang cowok cewek diam dulu yang cowok aluh siswa guru yang cowok kan OB juga guru kan OB cowok kan sorry gue ngomong nih black pattern kayaknya belum pernah sarapan kali ya misalnya tadi diajakin foto sih bukan diajakin sarapan air mineral belum diminum udah foto itu ada tadi Pak Judi Pak Judi yang ngajakin foto Pak Judi ada lagunya itu deh Judi sama ibu siapa tadi itu ya ibu ibu banyak orang-orang Betawinya iya disini ya kalau saya enggak asli Betawi emak saya Arab TKW TKW guluh bagian nyuci beras orang ngomong TKW aja pakai yang lihat hidung najo ya kan maksudnya kita masuk emaknya Arab anaknya hidungnya begitu ya kan hidung juga enggak semua mancung enggak apa-apa bukannya pesek jangan marah kalau sebut pesek ini bukannya pesek tawaduk namanya saking rendahnya sopan sampai belesek bang tapi Junyur Survei membuktikan katanya hidung yang kecil itu umurnya lebih panjang karena tidak boros pada saat nanti akhir hayatnya masyarakat sakaratul mautnya itu nafasnya dikit gitu kalau yang hidungnya kecil kalau yang hidungnya gede tinggi panjang lubangnya gede gede kita mati tiga hari dia dua jenis setengah habis mati sebelum kita jauh-jauh panjang-panjang kita puji dulu Nabi Besor kita Muhammad Yairabbi Bihil Mustafa Balim Makhos Hidana Wagfir Lagi Yairabbi Bihil Mustafa ada nama kitabnya kalau nggak salah ada marokilobudiyah karangan Imam Ghazali syarahnya Syekhawawi al-bantani ini dengerin ya dengerin saya ceramah asyik aja nggak usah repot-repot silahkan abadikan aja buat contoh catering apa nggak papa artinya ya Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya ia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil-Mustafa silahna wawirlana ya wasial karabinin hudda wa abu falam tahrab wa mawa artinya binatang malah tak mendekat karena gembira lalat tidak mendekat hingga pada tubuhnya dua dulu saya jelasin ya silahkan dicatat kalau bawa wolvet kalau nggak ada wolvetnya nggak usah pakai telunjuk aja gitu-gitu rasul itu ini salah satu hal yang sifat Rasulullah SAW jadi ini salah satu diantara sifat-sifat Rasulullah Rasulullah nggak sama seperti kita walaupun sama manusia tapi manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah mana kesempurnaan Rasulullah Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya nggak kayak kita nggak kayak saya kamu juga kamu juga cowok kan ya kan kamu mimpi basah pasti iya kan kalau main bola malam terus ngompol pagi iya kan artinya Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya kenapa mimpi basah itu kata kiai saya adalah salah satu minlah di syaitan daripada permainan setan jadi Rasulullah saking mulianya Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya kemudian disambung lagi dia tidak pernah menguap pada sepanjang masa Rasulullah nggak pernah menguap nggak kayak kita seniran dikit uuuuh dia masuk ruangan kena AC uuuuh guru datang ngajar uuuuh kelamaan guru membosankan jerak ala penjelasannya uuuuh pengilir Rasulullah tidak Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya makanya baik keduanya binatang melatak mendekat karena gembira semua binatang bahkan semua makhluk senang melihat Nabi itu karena Rasulullah itu mukanya itu basah dipandangnya enak nggak ngeselin kayak kamu Rasulullah dipandangnya itu enak kalau melihat muka Rasulullah itu orang pasti gimana bawaannya pengen senyum aja gitu nggak kayak kamu lihat aku kan pengen muntah ya kan ya kan bahkan kadang-kadang kamu nggak ngeliatin aku malah ngeliatin HP kamu yang lagi min ya kan Rasulullah dipandangnya itu enak Masya Allah bikin orang senang makanya kenapa kalau orang lihat kita romannya asem aja itu bukan salah orang itu dia ngeliat kita asem karena muka kita kecut tau jadi akhirnya nggak nyaman orang lihat kita tuh dua aja terus kemudian lalat pun tidak pernah mendekat lalat tidak berani melekat kepada tubuh Rasulullah di kulit Rasulullah nggak berani lalat melekat kenapa? karena lalat itu kotor ke sampah-sampah emang kita ngiring dikit lagi ngobrol di lalarin ya kan? sampai pagi pagi kita ngobrol di lalarin tuh Rasulullah tidak pernah seperti itu makanya hal dari musifat Rasulullah s.a.w. kalau saya baca ini banyak banyak kenapa saya baca ini sengaja biar kita paham diantaranya dipandang dari belakang Rasulullah dipandang dari belakang persis di hadapannya bekas air seninya tidak terlihat mata nggak ada sisa air seninya Rasulullah tidak kayak kita bau jenggol kalau kita buka pintu walaupun masih bau ada dan ternyata memang setelah disini-sini jenggol itu salah satu vitamin namanya vitamin C C vitamin C setan asal kita masuk bau setan banget ya terus set terus ini ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya yang catat biar-biar ketahuan jadi Rasulullah dipandang dari belakang itu kayak ngerasa kita di depannya enak aja jadi kalau kita mandang Rasulullah dari jauh dari belakang sama tidak seperti ada di depannya terus kemudian juga bekas airnya tidak terlihat oleh mata selesai nggak ada bekasnya sama sekali terus lagi lagi maka matanya menantuk hatinya selalu terjaga sorot mata hari tidak pernah membuat bayangnya jadi Rasulullah itu matahari itu cahaya kalau kita kan diri ada bayangan nggak karena Rasulullah adalah cahaya nurun ala nuris cahaya di atas cahaya Rasulullah itu masih lebih bagus cahaya daripada matahari jadi nggak ada kalau kita kan nggak ada matahari di belakang kita itu kan Rasulullah nggak ada itu cakep dan dan matanya mengantuk hatinya terjaga artinya kalau kita kan tidur merem merem beneran mata tidur hati juga ngorong ya kalau Rasulullah nggak matanya tidur tapi hatinya selalu terjaga harus ada di sifat Rasulullah terus terakhir dua pundaknya meninggi saat bersama-sama ia terlahir dalam keadaan di hitam jadi kalau kita ngobrol dari belakang Rasulullah itu kelihatan pundaknya Rasulullah kelihatan pundaknya dari belakang kalau kita kan ngobrol dari belakang yang kelihatan malahnya doang botak itu dia tuh botak terus terus dan dia terlahir dalam keadaan di hitam Rasulullah dalam keadaan indah artinya manusia mulia yang dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian jadi keistimewaan keistimewaan Rasulullah harus ada di dalam diri kita dan siapa orang yang memuliakan Rasulullah kalau dia terhindar dari segala macam bencana aman gak akan kena bencana khususnya kebakaran kebanjiran ya wabah segala macam Allah jaga seperti itu kalau pelajar udah bawa celuri pelajar bawa palu bawa martil bawa gergaji bisa jadi itu bukan pelajar itu kuli bangunan jadi kalau pelajar yang harus dibawa adalah buku belah buku pelajar kalau pelajar nongkrong di pinggir jalan maaf resiko gak? pulang sekolah gak pulang nongkrong di pinggir jalan ada motor bisa keserempet motor ada mobil bisa ketabrak mobil karena nongkrong di pinggir nongkrong di dalam masjid gak bakal ketabrak mobil karena gak ada mobil masuk masuk ke masjid supir gila kali dia nongkrong di masjid buka Qur'an baca liatin Qur'an kalau pagi sore siang malem kita baca Qur'an ntar gedenya bisa jadi hafizoh hafal Qur'an tuanya di mana kampung di mana musholat dipakai jadi imam makanya dua jempol di negeri sembilan ini saya lihat ada korinya ada yang baca selawat ada yang ngaji sama kiai ada yang buka buku ada yang baca Qur'an di musholat ada yang tadarus ada yang megangin HP juga ada main game gak tanggung tangguh maaf di tempat saya ada tetangga saya pagi sore siang malem main game matanya copot jatoh dimaksudin sampai sekarang jatoh lagi jatoh lagi tapi kalau pagi sore siang malem kita baca Qur'an tadarus namanya baca Qur'an dengan artinya tadapur namanya enggak enggak bakal sia-sia besok tua saya deh saya ngalamin saya mungkin temen-temen kamu-kamu belum kenal saya jaman ngelabak dulu kamu masih belum lahir kan yang parto eko itu temen saya cuman karena dia masih ngelawak terus saya udah enggak bukan berarti saya enggak ngelawak waktu saya udah alim saya udah enggak awal pencerama bukan kenapa saya enggak syuting karena emang enggak di ajak iya serius bener siang tapi kita punya jalan masing-masing eko di DPR parto di masih di ya baru selesai lah jadi jalan di OPJ saya bagian muter ke kampung-kampung namanya Cerama tapi lumayan tau bener rasanya bagus konsep cakep ya apa sih yang kita cari kelihatannya aku Cerama padahal mah ya lagi nyari DP Ninja ini jadi enggak usah muna-muna banget gitu jujur aja kalau kita hidup enggak punya duit enggak ada harganya bener iya dong kamu punya cewek gitu kamu sudah enggak megang duit enggak ada harganya karena cewek juga bukan butuh cinta doang kau iya bukan cuman butuh kasih sayang doang tau tapi dia juga perlu di traktir tau dan dia pengen banget punya cowok yang megang du dan kalau mepet itu dia bisa ngomong pakai du buat apa ganteng kalau enggak ada hari ini mati misalnya iya kan nah setelah punya duit baru bahagia tapi apakah orang yang banyak punya duit jaminan yang enggak itu penyanyi dangdut yang lagi viral ya kan iya kan tapi baru tahu ternyata dirubah juga banyak anjing kali itu asal marah anjing lu lu nyanyi anjing lu saya kasihan kasihan sama anjingnya anjingnya belum datang udah di anjing anjing tapi orang yang bener-bener punya ahlak yang bagus rajin ngaji nih kayak temen-temen di negeri sembilan ini cakep-cakep ngajinya pintar-pintar ya belajar ahlak ya belajar lah coba lah kalau pengen rumah tangga yang bagus coba lihat rumah tangga orang tua kita ibu kita tuh baik-baik nenek kita tuh baik-baik walaupun dia bukan artis tapi rumah tangganya saya kalau dikasih air putih tuh nggak ngerasa ustad nggak ngerasa pencerama saya saya kalau dikasih air putih ngerasa kayak dukun sembur ibu saya tuh pinter ibu saya kalau ada anak kecil nangis dibawa ke rumah ibu saya di jampe jebuk ngerasa jebuk ngerasa di sembur Alhamdulillah tuh anak kecil yang nangis nangis alhamdulillah basah nangisnya berhenti enggak basah gitu orang-orang tua dulu tuh ngerti-ngerti makanya adik-adik saya sekarang nggak usah terlalu fanatik-fanatik banget gitu jangan gini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh tetap ada aturan yang nggak boleh mana yang boleh mana bener kamu bilang pergaulan kamu boleh ternyata bener kamunya bener tapi begitu dipergaul di depan teman kamu mulai ngajaknya jalan ke sorong ngajaknya dugem lah ngajaknya apa gitu hati-hati hati-hati kamu tuh sekolah orang-orang yang ngetep banyak yang nggak sekolah ya kan kamu kamu tuh sekolah pinter banyak orang ngetep nggak harus pinter banyak gitu jangan seribriu 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 ya kamu kan bukan boong ya dan kamu juga bukan nge-nge tau nge-nge tau nge-nge-nge-nge-nge karena nggak ukuran kalau kamu masih muda mau ngapain aja enak asal jangan salah awas yang dilarang sama guru yang dilarang sama agama yang dilarang sama negara jangan dikerjain mana yang dilarang sama negara narkoba guru ngelarang agama ngelarang bener orang tua ngelarang banyak orang yang berjatuhan gara-gara narkoba dia cakep sekolahnya cakep bagus nilainya bagus begitu mau masuk kuliah S1 salah daul hancur autobel lagi kamu cewek iri tau iya ada ada open bo tau gaul-gaul aja nggak muna-muna banget saya juga gitu adik anak saya saya punya anak dia hafal Qur'an 3 tahun nggak pernah keluar rumah serta saya pondokin di dalam wajib pagi sore siang malam begitu saya masuk ke rumah tapi kaget saya anak saya hafal Qur'an cita-citanya apa dia nggak mau macem-macem selesai dia hafal Qur'an saya mau masukin ke pondok nggak mau lagi dia maunya kuliah pengen jadi dokter dia pengen dokter yang bisa jadi ustazah jadi nggak ustazah doang kalau emahnya kan kalau nenek saya kan ustazahnya di pengajian doang kalau muludan makanya saya tuh kalau muludan sama emah saya diajarin ayo nggak boleh jangan bilang orang muludan tuh nggak ada dari sononya jangan karena ada pemahaman orang yang bilang ah maulid 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 itu nggak ada dari sononya ya nggak usah ke sono ke sini aja ini lagi maulid ngapain ke sono-sona ya kan di negeri sembilan aja maulid bener apa maulid itu nggak ada dari sono jangan gitu kata nabi ada persahabat nanya ya rasulullah kenapa setiap hari senin kamu puasa ya rasulullah jawaban rasulullah apa karena aku puasa hari senin itu iyaumun wulid tufihi hari dimana aku lahir jadi hari kelahiranku jadi rasulullah kenapa puasa hari senin karena rasulullah lahirnya hari kamu inget nggak ada lagu kosidah jaman dulu ya dulu 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 bukan sekarang berarti kalau dulu 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 kapan dulu banget ya dulu banget orang-orang tua kita itu ngajarinnya nggak neko-neko nggak macem-macem ngaji-ngaji bayang-bayang selesai mau sekolah mau jadi apapun ngaji-ngaji bayang-bayang awas dimana-mana sekolah pasti ada masjidnya pasti ada aulanya jadi waktunya sholat sholat jangan nggak sholat rugi ntar dihitung jadi rasulullah kenapa kita puasa balik lagi kenapa kita puasa hari senin karena rasulullah lahirnya hari Senin inget nggak lagu dulu dua belas rabiul awal nah kamu taunya sabian sih yang ya jemalu ya jemalu malu itu kan udah kebangatan malu banget itu ada lagunya yang ya jemalu ya jemalu malu-malu ini tuh akhirnya kalau lagu sekarang ada lagu emak saya dulu jaman dulu dua belas rabiul awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammadin lahirkannya lima ratus tujuh satu masehi di kota Mekah pada tahun ada yang ingat? ada yang ingat? tahun fil namanya tahun gajah itu orang-orang tua dulu makanya ibu-ibu itu kalau pengajian nggak pernah sedih girang makanya kalau kamu nanti jadi ibu-ibu rajin-rajin ngaji tau seragamnya banyak beda sama bapak-bapak bener ngajinya jarang setahun sekali makanya bajunya dikit baju pokoknya yang putih itu itu aja yang diganti cuma kancingnya doang tau ada merah ada kuning ada biru ada hijau karena jarang lah tapi kalau ibu-ibu coba ibu-ibu kamu coba rajin ngaji seragamnya banyak ibu saya aja gitu ibu saya aja kalau ada orang tahlilan orang ngomel dari pagi cepetan ada tahlilan loh berangkat ngomong sih mak ikut bapak ada tahlilan entar abis mati jangan sampai ketinggalan emang apa mak gua nggak masak makanya saya kalau ada tahlilan gira jadi nggak usah beli makanan gitu ibu saya juga gitu ada yang mati loh ada yang mati lagi loh jangan kemana-mana entar tahlilan emang apa sih mak gua kayaknya nggak masak lagi nih kalau tahlilan ada pengajian jangan duduk di belakang duduknya di depan kenapa mak iya karena lemponan itu makanan banyak kalau di depan nggak ada eh di belakang udah nggak ada orang akhirnya saya kalau ada yang meninggal tuh mak saya itu akhirnya sampai kira itu kan saya bisa mimpin tahlilan ilarruhihi bapak ini Ini bapak Haji ini ini Bapak Haji itu Bapak Haji itu tuh tuh yang kuburannya di belakang masjid Bapak Haji yang ini Bapak Haji yang ini yang kuburannya udah kealingan tembok yang itu tuh Bapak Haji yang itu tuh Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya pada ketibaan triplek jadi emang lagi banyak pindahan dan kita jangan terlalu fanatik-fanatik banget makanya pada saat orang bilang Oh Maulid nggak ada dari sononya nggak usah kesono nih di negeri Semiranya ada kok Maulid yang bisa orang-orang hidupin sunnah kita yang hidupin sunnah gitu dong bisa orang-orang ada mentahir ya kita belajar tahlil kenapa sih pakai dibahas kok ada orang meninggal di krim 4th emang nyampe ya nyampe baiklah kita aja WA dari sini ke Bandung nyampe dari sini ke Surabaya nyampe itu urusan sinyal dan perlu kita kasih tahu bahwa jaringan Allah lebih luas daripada jaringan telekomsel dia jangan dibahas busing-busing ya bener kirim aja kok orang tua meninggal nggak dihajiin kesian dong kesian dong kita gitu aja ngaji aja ngapa sih dibahas-bahas orang udah meninggal masuk ke kuburan Assalamualaikum Ya Alkubur Emang orang mati denger dibahas nggak usah dibahas kata bapak saya orang mati Assalamualaikum Ya Alkubur denger nggak denger nyawut dia nyawut cuman pelan Waalaikumsalam sebab kalau dia nyawutnya pencet kita kabur Assalamualaikum Ya Alkubur nyawut Waalaikumsalam habis anak cucunya lari ambakan-bakan jadi ada memang yang nggak usah dibahas memang sudah begitu kok 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 orang-orang mati pakai kirimnya Al-Fatihah kirim Al-Fatihah kalau kirim doa saya senang tuh saya suka kok Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kalau didoain boleh ada lagi yang gitu saya jawab Fatihah isinya doa Al-Fatihah isinya doa Alhamdulillahirrabbilalamin pembuka doa kita tutup juga Alhamdulillahirrabbilalamin penutup doa kuat sampai jam 11 sampai jam 12 kuat kamu luar biasa aku tersiksa beneran 2 jam lagi kuat ada pencama yang sampai 2 jam disini ada juga udah berapa ustadz yang meninggal dunia disini baru nyadar deh telah telah ketawanya telah orang udah pada kondangan lu baru ketawa kok ya balik lagi balik lagi yang baik-baik-baik-baik ini yang diajarkan oleh Rasulullah orang kaya akhlaknya nggak ada percuma anak pintar adabnya kurang percuma tapi manusia mulia itu karena akhlaknya makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak makanya Rasulullah beda akhlaknya sama kita Rasulullah akhlaknya akhlakul karimah kenapa disebut akhlakul karimah karena Allah suka perilakunya manusia suka itu yang disebut akhlakul karimah catat besok mau kemari lagi gua tanya masih ada nggak boleh kainnya gitu mas ya disebut akhlakul karimah ini akhlaknya Rasulullah akhlakul karimah disebut akhlak yang akhlakul karimah Allah suka manusia suka itu namanya akhlakul karimah akhlak kita baru manusia tuang yang suka Allah belum tentu suka kenapa saya bilang begitu akhlak kita masih ngarep kita baik sama guru supaya besok hehehehe gitu ya ya akhlaknya kita kita sopan sama orang tapi ngarep sopannya orang-orang yang begini begitu kesannya agak carimut carimuka pengen dihargai akhlaknya cakep tapi belum tentu akhlakul karimah mana yang akhlakul karimah ini yang adik-adik itu sayang sekarang lagi belajar di duduk ini ini anak-anak yang nanti jadi anak-anak yang soleh dan solehah ini yang kelihatannya biasa-biasa besok menjadi orang-orang yang luar biasa yang hari ini kelihatan nggak ada apa-apanya besok ada orang gedenya kamu bakal punya apa-apa hari ini kelihatannya santai besok ada yang jadi presiden amin ada yang jadi pejabat amin ada yang jadi pengusaha kaya amin ada yang jadi pengloberat amin ada juga kali yang menjadi artis saya aja nggak tahu saya bukan dari keluarga yang gimana-gimana gitu kalau saya cerita nanti kamu nangis ya ya maaf kalau saya ini maaf aslinya bukan nggak ada turunan miskin nggak ada saya bapak ibu kakek nenek nggak ada yang miskin ya maaf bukan nyombong ya dari ibu saya kakek saya nenek saya nggak ada yang miskin fakir fakir kalau miskin kan susah ya ini fakir belangsak pisang jadi ibu saya nggak artis biasa-biasa aja ibu saya ya kayak ibu-ibu kita di kampung-kampung gitu kalau maulid orang-orang belum dateng dia udah dateng kalau bapak miring-miring sambil ngerokok kalau ibu-ibu duduk duluan itu ibu saya kalau baca selawat itu paling kencang duduknya gini nih gini nih gini nih jadi ada kue-kue gitu dia selalu gitu ngadepin gitu tuh gini tuh selatulah 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 ada pepes apa kita masuk atolah rasulillah kue-kue masuk udah penuh aja baru selatulah nyari anak nih nyari adik saya susi nanti ambil lihat gitu jadi makanya kalau ibu-ibu dulu tuh seneng naji juga seneng gak susah-susah bahagia makanya kamu juga galak-galak sama ibu pengen jadi anak pinter cerdas pengen punya cowok yang cakep ya kamu yang harus cakep minimal ahlaknya cakep sebab wanita yang baik akan dapet cowok yang baik cowok yang baik juga akan dapet wanita yang cewek yang baik cewek yang dapet eh cowok yang baik akan dapet cewek yang baik juga kalau yang kagak baik dapetnya juga yang kagak baik makanya jadi orang yang baik-baik orang baik gak ada musuhnya di rumah baik dengan guru baik sopan santun ketemu ibu bapak baik ketemu ibu bapak guru juga baik enak ternyata orang baik sampai orang baik itu Allah panggilnya juga baik di mana-mana ada yang itu kalau disini enggak ya emang 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 enggak disini kali ya iya emang enggak enggak gitu kali ya enggak enggak paham kali ya lagi 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 karena apa itu suri Al-Quran pastami kalau ada orang baca Qur'an pastami udah ngerin lalakum terhamun nanti gak kebagian rahmat itu tahu emang aku yang ngarep-ngarep pengen kamu dengerin ya kan kan gak enaknya guru kamu udah bayar aku cuman gak mau pikir aku datang kesini gratis iyalah Pak Judi juga dengerin kalau di kampung aja pada patungan kamu enggak patungan kan berarti kamu yang bayar aku kamu luar biasa dua jempol kamu luar biasa Masya Allah berkah mudah-mudahan apa yang kamu berikan di tanaman kamu sebab yang di jalan Allah bakal ketal awet tapi duit yang kita pakai di jalanan yang kita pakai makan bakal busuk semuanya dan mudah-mudahan apa yang kamu tanam pada maulib tahun ini barokat 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 berkah itu nambah-nambah kalau hari ini kamu yang patungan sarang 5.000 sarang berapa 2.000 ya Allah 2.000 pengen masuk ke surga najo najo doanya pengen ya Allah mudah-mudahan jadi presiden mudah-mudahan jadi penjabat ya Allah mudah-mudahan dapat sapaatnya 2.000 2.000 banyak maunya untung aja akhirnya mahal-mahal banget 2.000 2.000 2.000 oh tiap hari 2.000 ya Allah tersisa uang jajan kamu ya Allah cilok nggak ada apa setusuk tapi berkah berkah amin nggak apa-apa sayang kita lagi diajarkan bagaimana kita memberi nanti Allah yang memberi kalau kita pengen senang senangin orang kalau kita pengen kaya bagi orang nanti Allah yang bikin kaya kita yang nggak ada yang kamu berikan disini sia-sia amin mudah-mudahan tambah-tambah amin karena kata kiyayi al-barokat berkah itu nambah-nambah besok kamu nambah sehat nambah pintar nambah cantik tambah ganteng tambah banyak duit ya amin jangan sedih jangan sedih tadi balik lagi apa tadi udah Rasulullah akhlaknya akhlakul karimah akhlakul karimah Allah suka manusia suka manusia suka Allah suka itu yang disebut akhlakul karimah jadi akhlaknya Rasulullah akhlakul karimah hasanah di mana-mana hasanah dipandangnya enak kamu juga kalau enak dipandangnya enak ngobrolnya pasti orang suka kalau kamu gak ngerasa ganteng gak ngerasa punya duit baik aja insyaallah kebaikan kamu itu yang dipandang orang jadi kelihatannya lebih ganteng jadi kelihatannya lebih santun karena akhlak kamu itu yang bagus dah yuk kita semua bakal berujung hidup ini awas sayang kita semua bakal berujung apa sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang betul sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang buat pergi kita sudah persiapan ke sekolah setelah pulang kita harus siapkan diri kita juga makanya kita ulang ulang lagi pelajaran di sekolah eh pelajaran sekolah kita ulang ulang lagi di rumah supaya nginget terus nempel terus begitu juga hidup kita semua bakal pulang menghadap Allah apa modal pulang kita beramal soleh berbuat baik baik di rumah baik di sekolah baik tetangga baik bernegara baik bermasyarakat enak ternyata jadi orang baik nyaris dimana-mana gak ada musuhnya awas kenapa sekarang banyak persoalan nongkrong-nongkrong di jalanan naik motor trek-trekan ujung-ujungnya maaf ibu belagi ada peristiwa namanya geng motor ya adik-adikku sayang hati-hati bawa motor kalau motor kamu dipinjem sama temen jangan kasih mendingan kasih duit 5 ribu aja dah jangan motor kita dibawa nanti buat belanja narkoba buat nodung buat apa akhirnya kamu gak tahu apa-apa gara-gara pinjemin motor kamu bermasalah ya pesen saya itu kamu juga yang cewek-cewek sayang hati-hati hati-hati bener kita bakal mati tapi jangan konyol ya kamu belajar-belajar pulang jangan malem-malem yang pulang malem itu biasanya sekuriti apusan ya kalau kamu pulang sekolah pulang aja yang mampir-mampir itu biasanya tukang kredit ya kamu kan belajar jadi jangan sering mampir nanti dianggap tukang kredit pulang kan ya ntar ke depan baru berasa kita sekarang ini kita lagi siap-siap belajar nanti kita dewasa bakal ditunggu oleh orang-orang tua kita masyarakat kita kampung kita negara kita jangan kita remen diri kita jangan ya jangan kita merasa oh saya mah yatim sedih gak usah jangan sedih-sedih seluruh Presiden Republik Indonesia ya rata-rata yatim karena udah tua kan masa udah tua masih punya bapak aja ya jadi jangan sedih ayo bareng-bareng mulai dari sekarang fokus serius bahasa agama sedikit tapi mantap tulis sayang lillah karena Allah wafillah di jalan Allah nanti kita dapatnya merdotillah ridhonya Allah kamu duduk disini lillah karena Allah gak dipaksa gak disuruh lillah melihat saya juga gak kesel biasa aja gak murik hati gitu ya lillah wafillah jalan Allah kita dengerin kepala sekolah kita tadi sambutan kita dengerin teman-teman kita tadi baca Quran bahkan ada kori terus juga kita dengerin kita ikutin habdrol maulidnya nabi besar kita Muhammad dari teman-teman kita pegang hadroh wafillah namanya jalan Allah setelah lillah karena Allah wafillah di jalan Allah nanti dapatnya mardotillah yang diridoi Allah kalau Allah sudah ridho sayang kamu kelihatan begini biasa aja besok kamu bakal jadi orang kaya kalau kamu kelihatan begini begini aja jangan sedih jangan putus asa orang kaya gak harus punya bapak punya ibu orang yatim banyak yang sukses BJ Habibi juga orang yatim kalau yang yatim disebut yatim itu karena bapaknya meninggal dunia kalau bapaknya kabur gak yatim bapaknya kabur lagi masalah kali apa namanya sitim yuci sitim ucapan yang paling disukai Allah cuma tipat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mohon ikhlas mohon ikhlas siswa siswi juga bapak ibu guru mohon ikhlas yang ceramah bukan ustaz benerat awas hati-hati kalau mau ngaji emang ustaz kalau mau bener emang ustaz jangan sering-sering undang saya ini udah dua kali saya kalau bisa yang ketiga jangan undang lagi mahal doang sayang-sayang kamu patungan capek-capek tapi seneng gak kamu undang saya bener nih alhamdulillah berarti kamu berpahala aku berpahala ada penceramahnya belum tentu dijamin masuk surga ternyata yang masuk surga semua malah pendengarnya malah jamaahnya yang ceramah tak kabur tapi yang denger tawatu akhirnya yang dengerin ceramah yang masuk surga beruntung gak itu makanya kalau lillah wafillah nanti dapatnya marudah lillah gaya salam sayang dan hormat saya buat semuanya yu ahabbal kalam illallah ta'ala arba'ul ucapan yang paling disutai Allah cuman ibad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu teknis dan gaya orang-orang mendekatkan diri kepada Allah dimana akhlakul karimah naji sayang dimana anak-anak yang punya akhlakul karimah yang sayang sama guru yang deket sama guru yang cinta sama orang tua itu yang cakap birru'aba'akum tabirru'kum abna'utum siapa orang yang menghormati emak bapaknya nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya yu sayang hari ini kita belajar menghormati guru-guru kita ibu bapak guru kita juga orang-orang tua kita ibu bapak emak emak kita kakek nenek kita kedepan insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan dan kemerkahan pesan saya jangan galak sama guru jangan galak sama orang tua ikutin apa yang diajarkan guru ikutin aja insyaallah kamu pinter dan nilai kamu juga bagus ada guru zaman saya dulu kita pinter tapi sama guru gak sopan digetok di nilainya nilai saya dikurang-kurangin kenapa? karena songong gak sopan padahal saya pinter waktu itu saya mata pelajaran saya itu saya nilainya 9 8 tapi tiga mata pelajaran sudah siang bareng subhanallah walhamdulillah walailah ilham allah walauh akbar walauh akbar walauh akbar walauh akbar walauh akbar lagi sekali lagi lagi sekali lagi subhanallah walauh akbar walauh akbar walauh akbar begitu kata guru tajwid kalau ngaji buka suara keras-keras nanti suaranya bagus makhruhnya cakep karena dibuka suara kalau ngajinya pelan-pelan walauh akbar walauh akbar itu namanya orang lagi kena gejala serayawan radang baik buka dan buka suaranya itu sayang jangan pernah merasa bingung ngaji ngaji suara cakep nanti cakep udah gede jadi kori perempuan kori ah kalau rajin baca hafal Quran laki-laki hapis perempuan hapizoh lalu laki-laki penceramah namanya dai perempuan dainya dainya banyak temennya daunah daanah daati itu yang punya rumah makan padang si udak ya aduh udah kedodor nih lapar nih hihihi hihihi gurun celana itu pertanda kenapa celana gampang turur karena perut menip itu kalau kita makan berarti nyangkut di perut itu fungsinya kira-kira celana seperti itu ya Saya yakin kamu-kamu juga siang ini pasti udah rada-rada lapar Tapi saya selalu bangga buat kamu-kamu dua jempol Selamat belajar yang cowok Terus manusia berharga karena punya prestasi Berprestasilah Semoga kamu punya penghargaan di mana-mana Jangan biasa-biasanya Hidup ini persaingan Jadilah menjadi yang luar biasa Ya insya Allah Apapun ke depan Allah berikan kita kemudahan dalam semua urusan kita Barang luangnya Allahumma sallim ala sallim ala sallim ala sallim ala muhammadin ala muhammadin bi'a adadi karamillah Allahumma sallim ala sallim ala sallim ala sallim ala muhammadin bi'a adad kelimatillah Allahumma sallim wa sallim ala sallim wa rahmatin wa rahmatin wa rahmatin bi'a adad lahkuru'u fi kelam Allah Allahumma ajal jama'na haza jama'an marhumah وتفرqena min ba'dih tafurqa mazumah Allahumma ajal'auladana haalima'an wa muta'alima'an wa fatina'an wa zakiya Allahumma ajal'auladana haalima'an wa muta'alima'an wa fatina'an wa zakiya Allahumma razibna alqana'a wa zakiya'na bil mawti kula sa'a wa habibna bi salatil jama'a wa adakhirna aljana'a ma'an nabiya sahib insafaa Allahumma ajal'auladana wa walidina wa rahmina wa rahmina wa rahmahum kama rabawna sighara wa li jama'an muslimin wa muslimat wa almuminin wa almuminat ala ahyai minuhum wal amwad Allahumma ajal'i al-rahmata wa sapa'ata wa nirmata wa mongfira'ata alayna ya Allah wa awladina wa adhwajina wa ahlina wa ala jami'ah li l-kubur minal muslimin wa almuslimat wa almuminin wa almuminat irfala'ahu wa dharajat wa ta'irlahumulah wa rahmsanat wa kafirahumulah siyiat wa adakhirna aljana'a ma'al-abai wal-umma'at rabbana taqbal mina inna kandushami'ulah imadu baalina inna kandat tawabur rahim rabbana adina fid dunya khasana wa filhasirati khasirta wakinah adhaban nar wa disinih jannatan ala al-abrar ya'adhidhu ya'ghafaru ya'fattahu ya'mujibu ya'Allah ya'arabbal alamin subhanallah terima kasih terima kasih udah undang saya dan teman-teman semua terima kasih yang pada patungan panjang umur ya buat kamu-kamu semuanya terima kasih terima kasih Bapak Kepala Sekolah terima kasih dan juga seluruh Dewan Guru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih